Pokiam Kim Chee Jilid 25 Tamat Bowe Pek menghampirkan, ia tarik sebuah kursi, maka pelayan lantas menyuguhkan teh Ia taruh buntalan pedangnya di ujung meja Sembari minum teh, ia turut mendengarkan Lin Chiong, karena divitnah oleh KHO Jilwe dan Liu Giehou Sudah kena dihukum buang, tetapi belakangan Lin Chiong bisa balas sakit hati dengan bunuh Liu Giehou Setelah mana ia buron ke liangsan dan lelakon ku hampir mirip dengan lelakonnya Lin Chiong Bo Pengelamun Ia ingat bagaimana ia datang ke Pak Hia untuk cari pekerjaan, bagaimana ia ketemu Teks Yau Hong Bagaimana ia terbitkan riwayat hidupnya itu masih belum tamat, rupanya ia masih panjang Selaka adalah Ho Eye Kiepok yang pandai bermuka, demikian ia ngelamun lebih jauh Ia mau bikin susah, tapi ia berpura berlaku manis, hingga aku diperdayakan Sekarang aku sudah tahu rahasianya, aku mesti tamatkan peranannya yang busuk dan kejam itu Ngelamun secara demikian Bo Pengelamun menjadi panas hati hingga ia tidak tertarik akan dengarkan cerita lebih jauh Ia bayar ruang teh dan persen pada tukang cerita itu, dengan bawa pedangnya ia ngeloyor pergi Ia melewati beberapa gang kecil, yang memikin ia sampai pula di depan gedungnya Siu Mbiye Tu Cuaca sekarang sudah mulai gelap Pintu pekarangan masih tertutup rapat, di muka pintu tidak ada yang jaga Pintu itu sunyi seperti juga tembok pekarangan, di kiri dan kanan Hingga gedung itu mirip sebuah tempat pekuburan tua Bo Pengelamun sudah pikir buat loncati tembok dan masuk ke dalam akan terjang O Eye Kiepok di dalam rumahnya Tetapi ia tak jadi lakukan, karena ia pikir dengan berlaku semirono begitu Apabila gagal, usahanya bisa gagal seantronya Dalam gang itu masih ada orang jarang-jarang yang mundar mandir Kalau ia loncat naik lembok, bisa ada orang yang pergoki dia Seng waktu pun baru perdengarkan kentongan dua kali Bo Pengelamun bertindak ke sebuah gang kecil, lewat dari situ ia jalan terus, lempang Dengan tidak merasa, ia sampai di pintu anteng mui, di pojok timur Di sini hanya sedikit rumahnya Di antara tembok kota yang kekar ada pepohonan dan rumput lebat Angin malam juga bersiur-siur Menghampirkan kaki tembok Bo Pengelamun taruh pedangnya di tanah Ia terus duduk Ia dongak akan liat bintang di langit yang berkelik Bintang banyak, tetapi pikirannya ia rasakan lebih banyak pula Ketika dahulu di rumah ia yakinkan silat, Bu Wopek tidak pernah pikir bahwa ia akan punya riwayat penghidupan sebagai ini Sedang ia beium berusia 30 tahun, pengayamannya sudah luar biasa, manis, pahit, getir, menjadi satu Andai kata aku bisa hidup senang dan merdeka, mana aku bisa lupakan suciao dan cui siam demikian ia ngelamun Bagaimana dengan siulian yang bersendirian? Apa artinya kesenangan, kalau tetap masih ada tiga soal itu yang memenuhi otak? Lagian, dengan adat sebagai aku ini, mana aku bisa icipi ke tenteraman hidup? Maka baiklah aku bunuh Oeyekiepok Perkara di belakang adalah urusan di belakang Lama juga Bu Wopek duduk bercokol, akhirnya ia lon liat bangun sambil sembat pedangnya Ia jalan pula digang tadi akan kembali ke gedungnya Oeyekiepok Di jalan besar tidak ada seorang pun, malah suara si orang randa dan anjing juga tidak terdengar Bu Wopek pergi ke kaki tembok, di situ ia buka buntalannya Ia akan keluarkan pedangnya, yang ia terus hunus Setelah mana kain buntalannya ia libat di pinggang Dan sesudah selipkan pedangnya ia loncat turun ke dalam pekarangan Akan terus bertindak dengan hati ke depan gedung, la cari jalan untuk masuk ke dalam Selagi bertindak ke jurusan dalam, mendadak Bu Wopek Dengar suara anjing menggonggong, suaranya ramai Maka buru ia pergi ke samping dan loncat naik ke atas rumah Cepat sekali empat ekor anjing muncul sambil terus kasih dengar suara yang riuh Bukan main mendongkolnya pemuda kita Oeyekiepok benar liahai pikir ia tidak saja Tio Gyokin sekalian mau jual jiwa buat ia Juga segala binatang seperti anjing Tanda petik Ia jadi sengit sendirinya Apa karena rintangan anjing aku jadi tidak mampu bunuh dia Ia pikir pula tidak beberapa ekor anjing itu kemudian berhenti bersuara dan ngeloyor pula ke dalam Maka seluruh gedung kembali sunyi seperti sedia kala Sekitar ruangan gelap, gerakan apapun tak tertampak Terang aku pandang Kiepok terlalu enteng Akhirnya bau pek, ingat Ia tentu tahu dengan baik Seperginya siau hang aku pasti akan satroni dia Maka itu apa bisa jadi ia mau berdiam terus di rumahnya akan tunggui datangnya kematian Sekalipun kelinci punya tiga lubang sarang, apalagi manusia Mustahil Kiepok tidak punya tempat meneduh yang lain? Pasti sekarang ia tidak ada di rumah Kalau aku paksa masuk, mungkin aku kesalahan bunuh orang lain Itu tidak perlu, malah akan merugikan aku Sebab Kiepok niscaya akan jaga diri lebih hati lagi Tanda petik Lantas bau pek loncat ke tembok Dari situ lompat keluar pekarangan dan menuju ke kaki tembok anteng mui Karena ia tidak niat pulang, di situ ia cari tempat akan rebahkan diri Ia bisa tidur Tatkala mendusin, ia lihat bintang sudah jarang Fajar mulai menyingsing Emun bikin pakaiannya pemuda ini demek Ia ingat pula Kiepok Kembali ia jadi sengit Sekarang aku harus selidiki dahulu hal dia Ia bisa bikin tenang dirinya Aku mesti ketahui ia berada di gedungnya atau di rumah lain Ia buka libatan pinggang dan pedangnya ia bungkus pula dengan rapi Setelah selesai ia bertindak pergi akan pulang ke hotelnya Selama di jalan seng angin bikin bajunya yang demek menjadi kering pula Matahari sudah mulai muncul dan di jalan sekarang Kelihayan orang mulai keluar Kalau orang yang hanya jalan dan bawa burung dalam kurungan menuju ke dalam kota Sebentar kemudian Boweek sudah lewat digang dekat gedungnya Noe Ye Kiepok Ia lihat kedua taun pintu masih juga belum dibuka Sedikit jauh di sebelah timur ada pedagang kembang tauhu Maka ia menghampirkan dan membeli Sembari berdahar ia pasang metu ke jurusan pintu Dari jurusan barat lalu kelihatan seorang mendatangi ke jurusan gedung Ia ini seorang bujangnya hartawan Sebagaimana ternyata dari dandanannya Ia ketok pintu gedungnya Noe Ye Kiepok Boweek dapat mengenali orang itu Jalan kacungnya Siubi Ye Tu Heran ia berpikir Aku tahu betul kacung ini selamanya tidak pernah pisahkan diri dari Noe Ye Kiepok Kenapa sekarang selagi pintu pekarangan belum dibuka Ia datang dari luar Tidak salah lagi Noe Ye Kiepok tentu tidak berada di rumahnya Baiknya tadi malam aku tidak berlaku sembrono Ia dahar habis tauhu mangkok kedua dan membayar dengan bawah buntalannya Ia pergi sedikit jauh di sebelah barat Di sini ia berdiri dam di bawah pohon dan pasang mata Ketika itu kacungnya Kiepok sudah masuk ke dalam Tak lama ia keluar pula dengan bawah bungkusan kecil dan panjang Rupanya itu adalah Noe Ye Kiepok Sekeluarnya, ia menuju ke barat Daun pintu segera ditutup pula Selagi hendak bertindak lebih dahulu Kacung itu celingukan ke sekitarnya Oleh karena orang tidak naik kereta Bu Wopek duga Kiepok berada tidak jauh dari gedungnya Ia tunggu sampai si kacung sudah jalan jauh juga Baru ia keluar dari tempatnya sembunyi dan menguntit ia jalan sambil tunduk Masih saja si kacung suka menoleh ke belakang Kendati demikian ia tidak dapat lihat pemuda kita Atau tidak menyangka jelek Sesampainya di Pak Sien Kiepok ia menuju terus ke barat Masuk ke dalam sebuah gang di sebelah selatan Bu Wopek cepatkan tindakannya agar tidak ketinggalan Menikung di gang Buat sementara waktu kacung itu lenyap dari pemandangan Tetapi setelah sampai di mulut gang ia bisa melihat lebih jauh Kembali kacung itu menikung di gang yang kecil dan sempit Ia menuju rumah di jalan sebelah utara Rumah itu yang pintunya ia ketok Bu Wopek perhatikan rumah itu Kemudian ia mundur lagi akan berdiri menantikan di gang yang berdekatan Supaya tidak terlihat andai kata si kacung keluar lagi Kebetulan di situ lewat seorang tua yang bawai kantong tembakau Ia lalu menanyakan Lalu siok, aku numpang tanya ia kata dengan hormat rumah di utara jalanan di gang kecil Yang pintunya kecil, apa benar rumahnya si orang syutyo? Orang tua itu angkat kepalanya ia agaknya tercengang Tetapi kemudian menjawab Itu rumahnya si orang OE, bukan rumahnya si orang syutyo Ia menyahut kau cari siapa? Bu Wopek girang mendengar jawaban itu, ia tertawa Tidak salah tentu itu dia rumah yang aku cari menjawab Ia, aku cari orang yang bekerja pada keluarga OE Yesu Ya di Pak Sin Kyo Benar orang tua itu manggut Sebetulnya aku tidak tahu dia orang siapa Akan tetapi aku tahu ia pengikutnya OE Yesu Ya Namanya San Chu, tetapi orang biasa panggil ia OE Yesan Lah baru pindah ke situ Rumah itu ia dapat dari OE Yesu Ya Yang sengaja beli untuk dia Mata OE Yesu Ya juga mengongkosi ia nikah Tidak salah dia adalah orang yang aku cari Terima kasih, Lausyok Akhirnya, OE Yesu Ya kata pemuda ini dalam hatinya Yang merasa puas sekali hingga perasaan itu juga tertampak pada wajahnya Tidak peduli bagaimana licin Kau tidak mungkin lolos dari tanganku Lantas Li Bopek bertindak masuk ke gang ke il itu Pedangnya ia sudah siapkan Ia hampirkan pintu rumah yang ia terus ketok Ia ada sangat bernapsu Hingga ia menggedor dengan keras Siapa lalu terdengar suara dari dalam Buka pintu kata anak muda ini Yang tiba mendapat akal aku moh pokun dari Suhe Piau Tiam Ada urusan penting untuk OE Yesu Ya Tak ada jawahan dari dalam Hanya berselang sesaat terdengar suara dari seorang lain Di sini tidak ada OE Yesu Ya demikian katanya Rupanya kau salah kari Coba pergi ke rumah lain Jawaban itu tercampur dengan suara di ganjalnya pintu dengan batu Bopek punya tubuh sampai menggeetar karena murkanya Terang musuh berada di dalam Tetapi pintu tidak dibuka Bagaimana ia bisa masuk? Apa ia mesti mundur dan sudah saja? Ia angkat kepalanya akan pandang rumah itu sampai ke sampingnya Temboknya rendah, tetapi di atas tembok dipasang banyak paku dan pecahan beling Gang itu sepi, rumah di situ hanya lima buah Karena masih pagi semua rumah itu masih pada kunci pintu Maka di situ kecuali Bopek, tiada orang lain lagi Pemuda ini tidak bisa tahan sabar lagi Ia pergi ke samping, di tembok yang rendah Ia mencelat naik ke atas Ia tidak mau Injak paku atau pecahan beling Dengan menginjak pinggiran tembok ia loncat lebih jauh Masuk ke dalam pekarangan Di dalam, dua orang masih saja pindahkan batu Guna ganjal pintu Ia kenalkan Sanchu Sedang yang lainnya adalah seorang bentuk kuning dengan tubuh besar Dua orang itu terperanjat apabila mereka lihat ada orang loncat masuk dengan lewati tembok pekarangan Tetapi si muka kuning segera sembar sebuah golok di dekatnya Ia adalah kot hou hou liang si harimau setempat Yang menjadi pahlawannya Oeie Kiepok Dengan tidak kata apa ia terus serang jago kita Dalam sengitnya libo pek benci sesuatu rintangan Maka ketika musuh terjang ia, ia menangkis dengan keras Justru goloknya musuh terpental pedangnya ia teruskan membacok Cuma dengan sekali bacok saja Ia bikin si harimau setempat rubuh terluka Karena ternyata hou liang bukannya pahlawan yang terlalu tangguh bagi bau pek Dengan tidak buang tempo lagi Dengan lakperdulikan Sanchu Yang tidak coba kabur Bau pek menerjang ke pintu Justru dari dalam kelihatan lari keluar seorang perempuan yang gelungnya kusut Mukanya memperlihatkan sisa pupur Tanda ia baru turun dari pembaringan Dengan angkat tangannya seperti hendak memegat ia berseru Eh, eh, kau bikin apa? Kenapa kau masuk ke rumah orang dengan bawa-bawa pedang? Apa sudah tidak ada undang negara? Lekas pergi, atau aku panggil polisi? Tanda petik Tentu sekali, libo pek tidak mau dirintangi oleh orang perempuan itu Minggir ia membentak Lekas perintah OEY Kiepok keluar Sambil berkata begitu ia balingkan pedangnya Hingga orang perempuan itu yang ketakutan keluarkan jeritan dan lantas lari balik ke dalam kamar Ia coba kunci pintu Libo pek lompat memburu Dengan satu tendangan ia bikin daun pintu terpental dan terbuka Maka sekarang Siu Biyer Tsu OEY Kiepok tidak bisa umpatkan diri lebih jauh Terpaksa ia keluar dengan cekal sepasang gaetan hok ciu kau Li bo pek, tunggu di luar ia berseru aku nanti keluar Di dalam sini ada orang perempuan Baik, sahup pemuda kita Aku tidak takut kau nanti lari Ia loncat mundur dan menantikan di dalam pekarangan OEY Kiepok, apa perlunya kau umpatkan diri di sini? Aoyo Lekas keluar OEY Kiepok lalu keluar dengan pakaian ringkas Celananya pendek, pada mukanya yang kurus seperti tidak lagi tertampak darah Rupanya karena jerih hati berbarang dekat Toh ia masih sabarkan diri dan bersenyum Saudara Li begitulah ia kata Bukankah kita berdua bersahabat baik? Ketika tahun yang lampau kau ditahan di dalam penjara Aku toh telah tengok ke kau Kenapa sekarang kau karena percaya hasutannya Tek L Ongko datang cari aku akan adu jiwa Tapi ucapan itu justru menambah murkanya bau pek Karena ia jadi ingat kelicinan dan kepalsuhan orang itu OEY Kiepok, apa perlunya kau ngacobelo seperti ini? Ia kata Itu tidak ada gunanya Berulang kau bikin celaka aku Berulang kau ganggu tek Siaw Hong Hingga kini ia dibuang ke Sien Khiang Apa kau sangka aku masih belum tahu rahasia kejahatan kau Serigila yang bercorak manusia Kau sahabatan palsu Mengertilah kau Bahwa hari ini aku mesti bunuh kau Serigila yang bermuka manusia Untuk balas sakit hatinya Siaw Hong Dan untuk singkirkan induk bahaya bagi penduduk pak hia Bo pek tutup ucapannya itu dengan loncat maju sambil menyerang Dengan tergopoh OEY Kiepok angkat guatannya menangkis Ia tidak membalas menyerang Ia masih mau bicara Saudara Li, tahan ia berseru Saudara, sukalah kau dengar perkataanku Saudara, jikalau kau sudi bersahabat dengan aku Aku nanti hadiahkan kau lima laksa cil perak Siapa kesudian, uangmu yang bau busuk Ia membentak dengan delikan matanya Dan lagi sekali ia menyerang OEY Kiepok masih sayang jiwanya Kendati hatinya Ciu Tia Toh angkat guatannya Guna hindarkan diri dari ujung pedang Sekarang ia lakukan perlawanan dengan sengit Karena ia mesti bela diri Dimana bau busuk ingin lekas tikamkan pedangnya pada dada lawannya Bisa dimengerti yang ia berkelahi dengan seru Setelah melalui lima jurus Bau busuk dapat kenyataan kepandainya Siu Bia Toh adalah beda daripada dahulu Rupanya ini adalah hasil dari latihan sungguh dari Siu Bia Toh kurus Yang telah gunai tempo dua bulan untuk yakinkan terus ilmu gaotannya Sayang ia mesti hadapi musuh yang terlalu tangguh Dan yang bawa amarahnya sedang meluap Segera juga OEY Kiepok mesti berkelahi sambil mundur Setindak dengan setindak Oleh karena ketakutannya sampaikan ia berteriak Polisi, polisi, ada pembunuh Mendengkolnya libau petak kepalang Karena ia tahu Kalau si jahat ini bikin terlalu banyak ramai Bisa ada orang yang pergoki perkelahian mereka Atau mungkin datang hamba negeri Maka itu ia ingin lekas tamatkan pertempuran ini Dengan satu rangsakan permainan gaotannya OEY Kiepok Dibikin kalut Lalu dengan kesebatan luar biasa Bau busuk kirim tusukan kematian Benar Siu Bia Toh tidak berdaya lagi Dadanya menjadi talenan pedang Berbareng jeritannya yang hebat Dua gaotannya terlepas dan jatuh Darah hidup menyembur dari lukanya Setelah mana tubuhnya rubuh terbanting Dengan menerbitkan suara keras Li Bau Pek tidak lantas tarik pulang pedangnya Malah dengan pedangnya ia gunai tenaganya Akan tolak tubuh lawannya OEY Kiepok berkelecekan beberapa kali Lantas semua anggota badannya diam Mulutnya terkancing Matanya tertutup Sampai disitu baru Bau Pek cabut pedangnya Sambil keluarkan helaan nafas lega Karena sekarang barulah ia merasa puas Lantas ia bertindak pergi Di pekarangan ia lihat Houli yang sedang duduk sambil pegangi lukanya Dan mulutnya keluarkan rintihan Sanchu yang ketakutan sangat berlutut di depannya Bau Pek Ampun, Lito Aya ia memohon Jangan takut kata Bau Pek Seraya kibaskan tangannya Aku tidak akan bunuh sebarang orang Aku telah bunuh OEY Kiepok Aku akan tanggung jawab Sekarang aku mau pergi pada pembesar negeri Akan serahkan diri Benar Bau Pek hampirkan pintu Yang ia buka setelah batunya ia sinkirkan Ia bertindak terus akan pergi ke kantor pembesar negeri Untuk serahkan dirinya Ia melainkan terangkan si dan namanya Bahwa ia bermusuh dengan OEY Kiepok Bahwa ia serahkan diri sesudah bunuh musuh itu Ia unjuk bahwa ia telah satroni OEY Kiepok di rumahnya Sanchu Setelah di Borgol, Bau Pek diserahkan ke kantor Teotok Sementara di pihak lain wakil dikirim ke rumahnya Sanchu Guna periksa tempat kejadian dan mayatnya OEY Kiepok Serta lukanya Hau Liang Peristiwa ini sudah lantas tersiar ke segala penjuru kota raja Suara orang banyak terpecah dua Mereka yang tidak tahu kepalsuannya OEY Kiepok Anggap kasihan Kiepok di binasa secara demikian hebat Dan untuk itu Bau Pek mesti mengganti jiwa Tetapi mereka yang ketahui baik Kiepok itu jahat dan kejam Pada bersyukur dan berbareng puji Bau Pek Yang mesti bertanggung jawab Orang puji anak muda itu karena kelakuannya sebagai laki sejati Kapan warta sampie dikuplengnya KHU Kong Chiao Orang bangsawan ini menghela nafas Sebab kagum berbareng duka ia pun menyesal akan kebinasaan Kiepok Tidak peduli siu Bia itu jahat dan pernah beli Biaw Cinsan buat melukainya Karena biar bagaimana juga mereka selama banyak tahun pernah jadi sahabat kekal Ia menyesal bahwa karena kejahatannya OEY Kiepok mesti buang jiwa Li Bau Pek adalah laki dan gagah Dengan serahkan diri ia tentu akan ganti jiwanya Kiepok Dengan jiwanya sendiri ia pikir lebih jauh Sayang kalau ia sampai mesti jalani hukuman mati Karena ini KHU Kong Chiao segera naik kereta pergi ke Puelek Hu akan menghadap kiat Siao Puelek Akan sampaikan kabar hebat dan mendukakan itu Ia ingin berdamai dengan pangeran Boan itu Supaya seberapa bisa Bo Pek dapat ditolong Tiat Siao Puelek pun menunjukkan kedukaan mendengar warta perihal perbuatannya Bo Pek Aku memang telah dugat Bu hawa satu hari mesti terjadi perkara begini berkata ia Perbuatannya OEY Kiepok terhadap Teks Siao Hang dan Li Bau Pek terlalu jahat dan kejam Sudah terhitung sering ia berdaya akan binasakan mereka ini Teks Siao Hang masih bisa bersabar Tetapi Bo Pek Malah aku juga sudah duga Kalau sampai sebegitu jauh Bo Pek bisa berlaku sabar Ia sebenarnya mau tunggu dahulu sampai perkaranya Siao Hang sudah ada putusannya Lihat saja kenapa Bo Pek tidak mau antar Siao Hang Sedang mereka berdua bersahabat seperti saudara dan sedang Bo Pek ketahui juga Di dalam perjalanannya itu Siao Hang terancam bahaya Terang sudah ia telah berpikir tetap Tiat Siao Puelek menghela nafas Nyata sekali Bo Pek sudah pikir segala apa dengan matang dan ini menunjukkan laki sejati berkata ia pula Ia telah berhasil membunuh OEY Kiepok Tapi ia tidak mau lari Sedang untuk berbuat demikian ia merdeka Kenapa ia justru serahkan diri Tidak lainlah tidak mau bikin Siao Hang jadi dicungai dan kerembet Ia sengaja mau tanggung jawab sendiri KH Ukong Ciao juga menghela nafas Dugaannya orang bangsawan Boan itu benar sekali OEY Kiepok dan aku bersahabat baik sekali Baru belakangan ia telah renggangkan diri Aku anggap ia telah kari Matinya sendiri ia nyatakan Sekarang tinggal Li Bo Pek Sungguh kecewa dan harus disayangkan kalau ia sampai dihukum Maka Jiyaya, aku mohon Kasuka berdaya akan tolong dia Tanda petik Lagi-lagi pangeran Boan itu menghela nafas Aku khawatir sekali ini aku tidak mampu berdaya Ia bilang Malah bisa jadi sekali ini Bo Pek Juga tidak ingin orang tolong dia Karena ia rupanya berniat membalas budinya Teks Yau Hau dengan jiwanya Air mukanya tiat Siao Puelek menjadi guram sekali Air matanya seperti mengembeng Ia kagum bukan menakan persahabatan demikian kekal Antara Teks Yau Hau dan Li Bo Pek Persahabatan sehidup semati Biarlah aku nanti perintah Teks Yau Hau pergi menengoki dahulu Kemudian baru kita pikir pula bagaimana baiknya ia kata akhirnya Aku harap kata KHU Kong Chiaw Kedua sahabat ini masih bicarakan lagi hal lain Kemudian Kong Chiaw pamitan Sedang tiat Siao Puelek lantas panggil Tek Lok Yang ia perintah pergi lihat Bo Pek Li Bo Pek telah ditahan di kamar tahanan di kantor Teotok Maka itu Tek Lok sudah kenal semua sipir dan penjaga penjara Ia juga tidak sangka bahwa orang Sili itu mesti mendekam di kamar tahanan Ketika ia sampai di penjara baru belum lama Bo Pek diantar ke situ Pemuda ini telah akui segala apa Dari itu pemeriksaan atas dirinya tidak ambil banyak tempo dan ia bisa segera dikirim ke penjara Hamba penjara yang kenal pemuda kita Tidak berani berlaku sembarangan Karena mereka tahu pemuda ini adalah sahabat baiknya Tiat Siao Puelek dan mereka menduga Puelek tentu tidak akan peluk tangan saja Begitulah Bo Pek dikasih kamar yang kering Begitu masuk ke dalam kamar, Bo Pek numperah di atas tika rombeng Sebaliknya daripada berduka, seorang diri ia tertawa berkakakan Karena ia merasa puas atas perbuatannya barusan yang membawa hasil Lito Aya, Tek Lok memanggil dari luar kamar Selagi anak muda itu masih duduk bercokol Lito Aya, Jaya telah kirim aku datang kemari akan sambangi kau Bo Pek menoleh, ia kenali orang kepercayaannya Tiat Siao Puelek Ia lekas berbangkit buat menghampirkan Ia telah perlihatkan air muka yang sangat berterima kasih Tapi di muka jeruji menghadapi Tek Lok, ia bersenyum Pergi kau pada Jaya, kau sampaikan terima kasihku kepadanya Ia kata dengan sabar harap kau beritahukan kepada Jaya Agar ia tidak khawatir supaya ia tidak usah capokan diri lagi Untuk perkaraku ini Masuku dalam penjara lain dari yang dulu ada fitnah aku Tetapi sekarang aku mau sendiri Aku telah bunuh H.E.Y. Kiepok Untuk itu aku mesti tanggung jawab Kalau karena ini aku mesti binasa Aku tidak penasaran Undang negeri mesti dijalankan dan aku harus terima itu Umpama kata Jaya hendak melepas Budi dengan menolong aku Menyesal aku tidak bisa terima itu Aku tidak mau sembarangan keluar dari penjara ini Saudara Tek Lok, tolongkah sampaikan kepada Jaya Bilang bahwa di zaman lain saja aku nanti balas Budi kebaikannya yang besar Yang aku junjung tinggi Sehabis kata begitu Bopek nampaknya sangat terharu Tek Lok menjadi bingung Karena ia heran dan kagum akan sikap itu Buat sekejap ia juga diam saja Sebab ia pun sangat terharu Barangkali tolong ayah perlu apa di sini Kemudian ia tanya Bopek geleng kepala Tidak, apa juga aku tidak perlu Ia menjawab Saudara Tek Lok, selanjutnya kau juga baik Tidak usah datang tengok aku lagi Tek Lok terguguh Bahna kagumnya Ia sampai tidak berani kata apa lagi Baiklah tolong ayah izinkan aku berlalu Kata ia yang lalu pesan penjaga bui Supaya mereka perlakukan baik orang tahanan itu Ketika sampai di istana Tek Lok cari tiapu elek guna berikan laporannya Mendengar itu Orang bangsawan ini goyang kepala dan menghela nafas Itu aku telah duga ia kata Bopek benar laki yang harus dikagumi Kemudian ia pesan supaya esoknya Tek Lok pergi pula Ke penjara akan menyambangi Karena pesannya Bopek ia tidak mau ambil peduli Tatkala di lain harinya Tek Lok pergi ke penjara Akan lakukan titah majikannya Di sana sudah ada bujangnya K.H.U. Kong Chiao Yang diperintah menyambangi sambil membawa barang makanan Kemarin Lito Aya tidak makan dan minum Kata sipir yang memberikan keterangan Ia terus duduk numperah di atas tikar Tek Lok dan bujangnya K.H.U. Kong Chiao Menghampirkan jendela yang berjeruji Dari situ mereka melongok ke dalam Libau perkelihatan sedang duduk diam Kedua tangannya di atas lutut Lito Aya Lito Aya Tek Lok memanggil To Aya bujangnya K.H.U. Kong Chiao pun memanggil Tapi percuma saja Belasan kali mereka memanggil Bopek tak memperdulikannya Ia tidak menyahut atau menoleh Maka dua hamba itu jadi kewalahan Terpaksa mereka pulang Bopek memang telah ambil putusan buat mogok makan Ia tahu Tiat Siao Puelek dan K.H.U. Kong Chiao yang sangat baik mau tolongnya Tetapi ia sendiri merasa beri akan terima lebih banyak lagi budi mereka Dari itu ia tidak suka Layani bujang sahabatnya itu Di musim panas, dalam kamarnya Bopek pun dapat gangguan dari semut dan kutu busuk Sedang dengan mogok makan ia telah mulai kelaparan dan kehasan Tetapi dengan kuatkan hati ia bisa pertahankan diri Dilari ketiga, Bopek merasa ada tenaga yang kuat sekali Yang tekan ia, napasnya telah menjadi lemah Karena pikirannya tetap terang Ia mengerti sebabnya perubahan itu Tubuhnya yang kuat dan hati yang keras lagi melawan ujian Benar aku seorang Nghyong Sekalipun Seng kematian takut datangi aku Kata ia seorang diri seraya matanya memandang ke sekitarnya Kemudian ia tutup kedua matanya Tidak lama kemudian tanpa merasa ia telah pulas Maka dengan tidurnya nyak ia tidak tahu apa lagi Demikian pun ia tidak ketahui berapa lama ia sudah tidur Sampai mendadak ia sedar karena ia rasai ada tangan kasar yang tolak tubuhnya Dengan terkejut dan heran ia pentang matanya Kamar gelap, tetapi banyak nyamuk beterbangan berputar di muka atau kepalanya Melainkan dari jendela menembus sedikit sinar terang dari si putri malam Lekas juga Bopek ketahui bahwa tangan yang kasar yang tadi tolak tubuhnya Adalah tangan seorang yang jongkok di depannya Tidak bisa melihat nyata Tetapi ia lantas menduga pada supoan cuci terokmok Maka ia lantas tertawa Elo osu apa perlunya kau datang kemari Ia tanya juga sekali ini aku tolak kebaikan kau Lekas pergi, sahabatku Biarlah kita sambung pula persahabatan kita dalam penjelmaan lain Dengan suaranya yang kasar supoan cuci menyahut Sahabat baik, aku tidak datang sendirian saja Berbareng dengan jawabannya si ular gunung, pintu penjara yang barusan tertutup Di toak terbuka, dan seorang dalam rupa bayangan hitam bertindak masuk Di antara sinar rembulan yang sangat suram Bopek lihat gerak-gerakan tubuh yang halus Ia menjadi kaget, karena ia sudah bisa menduga dengan pasti Dengan pegangi pundaknya pasan coa ia berbangkit Nona jia ia kata dengan keras, tetapi suaranya lemah Nona, tempat apakah ini? Kenapa kau datang kemari? Silahkan kembali Nona Tidak aku tidak mau pergi Tanda petik Supo Ancu berbangkit dan menghela nafas Jia siulian tidak lihat Nona itu Tetapi ia dengar suara sesenggukan yang ditahan Lito aku, mari ikut aku menyikir dari sini Demikian katanya Kau masih muda, bugek kau lihai Apa benar kau puas akan binasa di dalam penjara ini? Napasnya Bopek memberu, karena ia mesti lawan rasa hatinya Tubuhnya menggetar ketika ia merasa kedua tangannya Si Nona menempel pada lengannya Supo Ancu jongkok pula, dengan tidak tunggu perkenan Ia rabah rantai borgolan, yang ia hendak loloskan Li Bopek kaget hingga ia mundur dengan cepat Tetapi justru karena itu, tubuhnya telah langgar tembok dengan keras Sebab tubuhnya sangat lemah, benturan itu bikin ia habis tenaga Tubuhnya lantas jatuh Kepalanya juga pusing dengan mendadak Jia siulian kaget, ia maju akan pegang tubuh itu Lito aku katanya sambil menangis Kasihlah suto aku gendong kau pergi dari sini Jikalau tidak, aku pun tak mau keluar lagi Bopek angkat kepalanya Ia pegang tangan Nona itu Jangan, Nona ia kata dengan suaranya yang tetap Jikalau kau tidak perdulikan dirimu Kau harus ingat pada Tegger Goko dan keluarganya Aku bunuh Hweye Kiepok Itu bukan melulu untuk balas sakit hatinya Ngo Kho Aku tidak menyesal yang aku mesti binasa Bukannya aku hendak bikin sakit hatimu Nona Hanya benar sejak kebinasaannya Beng Jieko dihoyang Hatiku telah jadi tawar sebenarnya Sedari saat itu aku sudah niat habiskan jiwaku Kalau aku masih bisa bersabar itu disebabkan budinya Ngo Kho Aku belum bisa balas Tetapi sekarang aku beranggapan Bahwa keadaanmu seperti sekarang ini disebabkan oleh aku Maka itu, selama satu hari aku belum meninggal dunia Hatimu juga tidak dapat menjadi tenteram Maka, Nona, silahkan kau pergi atas namaku Aku mintakah suka tolong jaga keluarganya Tegger Goko Tanda petik Hatinya Siulian seperti dipotong Hingga ia tepaskan kedua tangannya Lantaran mana tubuhnya Bopak terlepas dan jatuh terbanting Lekas Nona, Lekas Bopak masih bisa berkata Aku minta Nona, kau juga soto aku, Lekas lah pergi Tanda petik Benar waktu itu kedengaran suara kentongan dari si orang Rwander Yang rupanya sedang menghampirkan kejurusan kamar Siulian dan Supo Ancu mendekam Mereka menahan napas Suaranya orang Rwander Yang bunyikan kentongan empat kali Lekas juga telah lewat Jiah Siulian Lekas berbangkit Tetapi Supo Ancu si ular gunung masih jongkok terus Pada kupingnya Libow Paya berbisik katanya Jika aku tahu Bahwa kau dengan begini cepat datang ke Pak Hia Untuk bunuh Hweye Kiepok Pasti aku telah mendahului kau akan wakilkan pekerjaan ini Aku terlambat Disebabkan aku mesti tengok lau ciptaiswe Kau telah bunuh Gui Hang Siang Kau telah lukai Tio Giokin Itu aku tidak peduli Tetapi kau telah rubuhkan lau ciptaiswe Inilah lain Lau cip adalah sahabatku yang baik dan lukanya hebat Maka aku tidak bisa antap dia saja Begitulah aku tolong ia dengan antar ia pulang untuk berobat Dua hari aku tertunda di sana Lantas aku berangkat kemari Maksudku adalah supaya aku bisa bantu kau bereskan OE Kiepok Baru saja kemarin siang aku sampai di sini Lantas Yao Gia Kang ketemui aku dan ceritakan tentang hasil perbuatanmu Tadinya kemarin malam aku hendak minta kau keluar dari sini Tetapi lantaran aku ingat kejadian tahun yang sudah Di waktu mana kau telah tampik bantuanku Aku jadi batalkan niayan itu Begitulah setelah berpikir Aku segera cari Nona Giai buat minta ia bantu aku Aku percaya dengan memandang Nona Giai Kau nanti suka turut aku berlalu dari sini Aku tidak sangka to'aya sifat kau tetap kukuh dan aneh Dengan sikapmu ini to'aya kecewa kau menjadi Enghiong sejati Di mataku kau Sebenarnya Enghiong yang tak ada keduanya Dari itu aku puja kau Di kampungku sendiri So'asei Aku telah jatuh nama Karena itu aku pergi merantau Lantaran itu aku bersahabat denganmu Aku harap supaya aku bisa undang kau pergi ke So'asei Bagai di sana kau bisa tolong aku membalaskan sakit hati To'aya sudah satu tahun kita bersahabat Selama itu kau bisa lihat sendiri Tenaga apa aku telah keluarkan untukmu Duluan kau di penjara Aku hendak ajak kau minggat Kau menolak Alasannya adalah kau khawatir ada sahabatmu yang akan tersangkut Tetapi sekarang Sahabat siapa lagi bisa kerembet Lekas to'aya Mari turut aku pergi Sekarang sudah jam 4 Dengan tidak perdutikan orang setuju atau tidak Kembali Supo Ancu Merabah borgolan kaki Yang ia hendak loloskan Tapi ketika bobek gerakan kakinya Yang ternyata masih bertenaga Si gemuk telah rubuh telentang Dengan lantai borgolan menerbitkan suara nyaring Bahna kaget Siulian sampai lompat minggir Supo Ancu tidak marah Ia merayap bangun Untuk banting kakinya Tapi karena ia telah putus asa Ia kata pada nona jiye dengan perlahan Mari kita pergi lekas Lihat saja besok Dengan merasa berat Siulian ikut keluar Ia juga mengerti yang mereka tidak boleh lebih lama lagi di penjara itu Atau mereka akan kepergok Itu berbahaya Supo Ancu telah kuncirapi lagi pintu penjara Dua orang itu dua rupa perasaannya Supo Ancu tidak gusar tetapi mendongkol Ia penasaran pada sahabat yang kepala batu itu Siulian sebaliknya berduka dan berbareng khawatirkan keselamatannya anak muda itu Keduanya loncat naik ke atas genteng dan menyingkir Akan kemudian di tengah jalan mereka berpisahan untuk pulang ke tempatnya masing Bopak terus rebah seperginya dua orang itu Ia pula seperti pingsan Lagi dua hari telah lewat Tiat Siau Puelek dan KHU Kong Siau sudah berdaya akan tolong Li Bopak sedikitnya Untuk meringankan nasibnya Tetapi daya upaya mereka tiada hasilnya Perkara telah jadi jelas sekali Karena Bopak telah akui perbuatannya Tidak ada yang ia sembunyikan Dan semuanya ia yang tanggung sendiri Supo Ancu dan J.S. Yulian masih penasaran Tiap malam mereka pergi ke penjara akan coba masuk ke dalam guna paksa Bopak Minggat Tetapi penjagaan telah diatur makin keras Rupanya karena di hari pertama itu borgolan Bopak yang berubah sedikit telah menerbitkan kecurigaan hamba penjara Di malam hari ke-6 Supo Ancu kirim Siau Gia Kang ke rumahnya Teks Yau Hong Akan sampaikan kabar pada J.S. Yulian Katanya dengan ringkas Angin keras sekali Malam ini jangan keluar Si Yulian terima kabar itu dengan kaget dan duka Malam itu Bopak sudah sangat lelah Sekarang sudah lewat dua hari Bagaimana ia bisa pertahankan diri ia kata dalam hatinya Sedianya J.S. Yulian pandang Li Bopak sebagai saudara sendiri Ia ingat budinya dan dan ia kagumkan kegagawannya Tapi mulai saat pemuda itu bunuh Oeyie Kiepok Perasaannya telah berubah Kecuali kekaguman Seng Cinta rupanya mainkan peranan juga Ia coba lawan ini Tetapi ia merasa dirinya lemah Kini Si Yulian Insyaf akan sifatnya Li Bopak Pemuda gagah dan putih bersih Yang kenal budi Yang utamakan kejujuran Yang berani korbankan diri Terang pemuda ini cintai ia Tetapi karena ia telah jadi tunangannya Beng Suci Yau Pemuda ini suka mundur Maka justru ada perkaranya Teks Yau Hang ini Bopak tidak sialkan ketika akan balaskan sakit hati sahabat itu Sambil berbareng mencari jalan kematian secara laki Dengan jalan ini Bopak juga bisa balas budinya Beng Suci Yau Berbareng habiskan cintanya terhadap dirinya Tidak, ia tidak boleh binasa Dalam penjara secara begini Kecewa pikir Si Yulian yang lalu Tidak guberis pemberian ingat Dari Supo Ancu Ia tunggu sampai jam 2 Lantas ia dandan Dengan bekal golok pendek Selagi teknai-nai tidur Ia keluar dari gedung dengan loncati tembok Ia jalan di gang yang kecil Akan menuju kantor teetok Yang ia ketahui baik letaknya Kalau aku tidak mampu tolong Bopak Biar aku pun turut binasa di dalam penjara Demikian ia sudah ambil putusan Ia rupanya mengerti Apa gunanya hidup lebih lama sendirian saja Dengan tak ada orang yang bisa dibuat harapan Segera juga Si Yulian sampai Dersatu Hotong atau gang kecil Yang ia tidak tahu apa namanya Hanya ia ketahui dari gang ini Kantor teetok sudah tidak jauh lagi Di sini ia merandek sebentar Di langit bintang bertaburan Dan bulan sedang bersisir Sesudah berhenti sebentar Si Yulian mau lanjutkan perjalanannya Ketika mendadak ia rasa ada orang tepok Pundaknya seraya ia terus ditegur katanya Kau bikin apa di sini? Ia kaget Ia lekas menoleh Di antara cahaya terang dari bulan Dan bintang yang guram Nona Jeliatia berhadapan dengan seseorang Yang tubuhnya tinggi dan kumis Atau berwoknya panjang dan warnanya putih Tanda ia itu seorang yang telah berusia tinggi Selagi ia hendak menegur Orang itu telah dahului ia dengan lagu suara selatan Lekas pulang Lekas kembali demikian suaranya orang tua itu Di luar dugaan Orang tua itu juga mendorong dengan tangannya Siulian rasai tenaga yang kuat Karena tubuhnya tertolak mundur Hampir terpelanting Ia lekas perbaiki kakinya Tentu saja ia tidak senang Kenapa kau dorong aku ia menegur? Tapi tegoran itu dijawab dengan kelebatan tubuh Dan selanjutnya si orang tua sudah lenyap Dari pemandangan matanya Hingga ia jadi kagum berbareng heran Ia pun tidak dengar tindakan kaki Mau atau tidak ia jadi bergidik Apakah aku benar ketemu setan Ia tanya dirinya sendiri? Apakah itu rohnya ayahku? Tetapi tubuh ayah tidak demikian tinggi Tanda petik Ingat ayahnya Siulian menjadi sedih Beginilah nasibnya anak yang sebatang kera Tiada sanak tiada kadang Tapi Siulian tidak mundur Ia tidak guberis peringatannya si orang tua Atau si iblis itu ia maju terus menuju ke kantor teotok Ia lintasi beberapa jalanan kecil Hingga sampai di belakang gedung yang ia cari Ia tidak jerih terhadap penjagaan yang kuat Ia mau tolong bau pek Guna balas budinya anak muda itu Yang telah berbuat banyak guna ia sekeluarga Dengan satu enjotan tubuh Siulian loncat naik ke atas tembok Pelajarannya ia hengsut atau jalan malam ia dapat dari ayahnya Sudah begitu Selama berdiam belakangan di kilok Ia sudah latih lebih jauh Tidak heran kalau ia peroleh kemajuan pesat Ia loncat terus Naik ke atas genteng Dari situ menuju ke ruangan Di mana ada kamarnya bobek Dari situ ia lihat beberapa orang ronder Yang siap dengan berbagai senjata Dan bawa lentera Ia menantikan ketika Nona kita mesti menunggu lama sebelumnya Orang ronder itu pergi ke ruangan lain Ia percaya mereka itu bukan menjaga melulu Hanya meronda Ia gunai ketika ini akan terus loncat turun Akan samperi kamarnya libo Ketika ia rabah pintu pada kuncinya Ia kaget berbareng heran Sebab pintu itu tidak saja tidak dikunci Malah melainkan dirapatkan saja Tapi dengan tidak sanksi Siap dengan goloknya Ia lekas pentang pintu dan masuk ke dalam Cuma ia berlaku hati Kamar gelap Sinar bulam pun tidak ada Siulian tidak berani buka suara Untuk cari bau Ia hanya merabap Sedang kakinya maju setindak Buat keheranannya Ia tidak dapat pegang tubuh orang Hanya segala rombeng Seperti mangkok dan piring pecah dan tikar butut Hei, kemana ia pergi? Hatinya nona kita jadi berdebaran Ia bersangsi Tetapi ia tidak berani Diam lama di dalam kamar itu Lekas ia keluar akan terus loncat naik ke atas genteng Ia loncat ke tembok Supaya bisa loncat turun keluar pekarangan Justeru itu lewat dua orang round Sambil bunyikan kentonan Lekas ia rebahkan diri di atas tembok itu Syukur orang tidak melihatnya Setelah dua orang itu lewat Ia cepat lompat turun ke bawah Ia berlari di pinggir gang malam itu Dengan tidak pikirkan lagi Si orang tua yang aneh Yang bersikap sebagai iblis Ia lari terus dan pulang Ketika nona ini sampai di dalam kamar Teknai-nai masih tidur nyenyak Boleh jadi ia sedang mimpi bertemu suaminya di Sinkiang Dengan tidak terbitkan suara apa juga Syulian kunci pintu dan besarkan lampu Ia tuang teh buat diminum Guna bikin tenteram hatinya Ia pun tukar pakaiannya Sekarang barulah ia bisa berpikir Kemana Bopak telah pergi? Mustahil ia bisa kabur sendiri? Tidak bisa Ia toh sudah berkeputusan Pasti akan berdiam di dalam penjara Ia akan cari ajalnya dengan jalan mogok makan Kalau ia mau lari setelah bunuh Oeyy Kiepok Tak nanti ia serahkan diri Apa bisa jadi ia telah menutup metu Dan sipir bui telah kubur mayatnya? Syulian jadi bingung Semua pertanyaan itu bikin ia pusing Jangan ia benar sudah menutup metu bahna Dukanona Ini mengucurkan air matanya Siapa orang tua itu pikir ia? Kapan ia ingat orang tua tidak dikenal itu? Apa ia seorang gila? Tapi kenapa ia bisa menghilang? Apa bisa jadi mataku yang kabur? Bagaimana ia bisa menghilang justeru di depan mataku? Semua pikiran itu bikin Syulian malam itu tidak dapat tidur Kendati ia telah rebahkan diri dan berdaya akan lupakan segalanya Maka itu esoknya ia merasa kesehatannya sedikit terganggu Ketika Seng Sore mendatangi Si Yau Gia Kang datang cari nona kita Si Yulian keluar sambil berlari akan ketemui orang Pengangguran yang cerdik itu Ia mau tanya apa barangkali si kala kecil ketahui halnya Bopek, apa si anak muda telah kabur atau binasa? Si Yau Gia Kang menantikan di luar dia Romanya bingung Sampai tubuhnya seperti tidak mau berdiri tetap Li Bopek, Lito Aya tadi malam sudah kabur dari penjara Demikian ia kata begitu lekasi nona berada di depannya Orangnya Kiai Buntok hari ini seharian penuh Telah mencari di sekeliling sembilan pintu kota Mereka berhasil mencari tahu Yang Supo Ancu umpatkan diri di Chiang Giemui Di sebuah warung sereh Tetapi ketika warung itu didatangi Si Gemuk sudah tidak ada Maka sekarang semua orang menduga Lito Aya telah diajak minggat oleh Supo Ancu Orang telah menduga demikian Karena orang tahu mereka bersahabat sangat kekal Karena kejadian ini aku juga tidak bisa berdiam lebih lama lagi di dayam kota itu Maka itu nona aku mintakah suka tolong aku dengan sejumlah uang Agar aku bisa menyingkirkan diri Aku harap dalam beberapa hari ini nona juga berlaku hati Si Ulian juga menjadi bingung Ia benar berkhawatir akan kaburnya Bopek Tapi ia lekas pergi ke dalam akan ambil uang sepuluh tel Yang ia berikan pada tukang bawah kabar itu Si Aung Gia Kang terima uang itu sambil Memilang terima kasih Lantas ia ngeloyor pergi Si Ulian perintah Hok Chu kunci pintu ia masuk ke dalam Ia duduk seorang diri dengan bertopang jagu Apakah benar Li Bopek dibawa lari oleh Supo Ancu? Ini sukar bisa jadi Aku tidak percaya Supo Ancu punya kepandayan akan bisa berbuat demikian Juga semua pertarian itu Si Ulian tak mampu jawab kekhawatirannya sekarang terhadap Bopek bersifat lain Lolos dari penjara berarti bahwa bahaya maut sudah lolos Hanya entah di dalam penyingkiran Mulai esok paginya Si Ulian lantas pesan Hok Chu dan semua bujang di dalam rumah Supaya pintu luar selamanya Ditutup dan di kunci Kecuali bujang dapur mau pergi belanja pintu itu tidak boleh dibuka Si Ulian pun khawatir tuk-tuk nanti datang menggeledah Mustahil orang curi G kita Bopek tidak ada di sini Apa? Yang mesti dibuat khawatir? Juga bukannya aku yang bawa minggat ia Tanda petik Ingat demikian Si Ulian bisa besarkan hati ia hanya berkhawatir dan menduga-duga saja Sejak itu, lima hari sudah lewat kejadian baru apa juga tidak ada Begitulah dengan lekas telah datang hari ke-6 Malam itu Si Ulian tidur di luar kamar Pada kira jam 4 nona kita mengimpi Mimpi tidak keruan Pertama ia impikan ayah dan ibunya Lantas ia lihat libo-wek Kemudian ia sadar Tapi tiba ia rasa lengannya kena langgar suatu barang dingin yang panjang sebagai ular hanya tidak bergerak Ia terperanjat Hingga dengan satu gerakan ia loncat turun ke bawah pembaringan Ia lantas sembat pelita buat dipakai menyului Ketika Si Ulian telah lihat barang itu Ia kaget Sebab barang panjang itu Yang dingin rasanya Adalah sebatang pedang di bawah mana tertindih sepotong kertas mestinya surat Sebagai seorang yang hati Si Ulian tidak lantas pungut pedang dan surat itu Hanya lebih dahulu ia periksa kamarnya Tetapi pintu dan jendela semua tertutup rapi Dan tanda apa juga yang mencurigai tidak ada Hingga ia jadi tidak puas Kalau pintu dan jendela tidak terganggu Dari mana orang dapat masuk akan taruh pedang dan surat itu Dan kenapa ia tidak mendusin? Ia buka pintu dan keluar akan loncat naik ke atas genteng Ia melihat ke sekitar gedung Di bawah sinar bulan Segala apa sunyi dan senyap Heran dia pikir Lalu loncat turun Ia terus masuk ke dalam kamarnya Baru sekarang ia jumput barang di atas pembaringannya itu Lebih dahulu suratnya Dalam terangnya Api pelita ia membaca Sama sekali tertulis 14 huruf Yang berarti Orangnya sudah ikut Peng lem hao Pedangnya ditinggal buat jodoh di lain hari Surat itu sederhana Si ulian bisa baka Tetapi arti yang sebenarnya bikin ia bingung Siapa itu Peng lem hao Siapa itu orangnya Hanya kata yang kedua membuat ia merasa jengah Si ulian pungut pedang itu Yang ia terus periksa dengan hati Inilah pedangnya Halibopek Pikirnya yang kenalkan senjata itu Kenapa pedangnya diantarkan kepadaku Apa ia sendiri yang antarkan ini kemari Tapi ia bukannya orang sembrono dan ceriwis Kembali sederhana soal baru yang bikin nona jiye asah otaknya Surat dan pedang ia lalu simpan Buat dapat keterangan Aku mesti keluar bikin penyelidikan Tapi aku bertugas melindungi keluarga ini Mana aku bisa tinggalkan rumah ini Di dalam rumah itu setiap hari Si ulian lewatkan temponya Dengan pasang ngomong dengan Tek Nainai Atau ia ajarkan silat pada kedua anaknya Si Yau Hong Tek Nainai gelap tentang segala apa Sampai pun Buwopek Bunuh Ue Ye Kiepok Ia juga tidak dapat dengar Hanya kadang saja Ia ingat anak muda itu Kalau ia sedang ingat lantas Sia tanya si nona Kenapa Buwopek pergi dan belum kembali Atas itu si ulian jawab Ia tentu susul nggo ke Terus ke Sien Kiang Tek Nainai penyaya jawaban itu Karena ia tahu suaminya bersahabat kekal Dengan pemuda Sili itu Demikian seng hari dilalui Tiga bulan telah lewat Waktu itu Yau Kiantong telah kembali Dari Sien Kiang Ia terus pergi ke rumahnya Tek Si Yau Hong akan sampaikan kabar padanya Nyonya Tek Bahwa suaminya sudah sampai di Sien Kiang Dengan tidak kurang suatu apa Bahwa di sana suami itu tidak menderita Tetapi San Cheng Li berdiam terus di Sien Kiang Yau Kiantong kasih tahu lebih jauh ini perlu Supaya kalau nanti keluar pengampunan Ia bisa melindungi dalam perjalanan pulang Ketika mau pamitan Yau Kiantong lagi sekali minta Nyonya Tek Jangan khawatir Kemudian Yau Kiantong pergi ke rumahnya K.H.U. Kong Chiao Buat mengasih kabar sekalian Tinggal lama Karena khawatir dicurigai Baru tinggal diam dua hari Ia sudah pamitan untuk pulang ke Yan Keng Hiburannya Yau Kiantong terhadap Tek Nai Nai ada baiknya bagi Nyonya itu Yang selanjutnya bisa tetapkan hati Benar tentang Bo Pe Ia tidak dengar kabar apa Tetapi dengan adanya Siulian di rumahnya Ia tidak takut apa juga Ia pun tidak menjadi kesepian Karena adanya Nona Jai sebagai kawan Segera juga dua kali musim dingin dan panas Telah lewat dengan cepat Seperti tanpa terasa orang telah berada di musim merontok Di waktu mana Berhubung dengan pengampunan umum Tek Syao Hang telah pulang dengan tak kurang suatu apa Kalau pihak keluarga Girang Ia pun tidak kurang puasnya melihat rumah tangganya selamat Dan Siulian dengan tidak kenal bosan Terus berdiam di rumahnya melindungi keluarganya Maka juga secara hangat ia haturkan terima kasihnya pada Nona itu Baru sekarang di mukanya Siow Hang Siulian kasih keterangan pada Tek Nai Nai Sebabnya Li Bo Pe pergi ke Poteng Bahwa sekembalinya ke Pak Hia membunuh Oey Kiepok Dan serahkan diri pada pembesar negeri Bahwa Bo Pe mau mencari mati dengan mogok makan Bahwa ia bersama Supo Ancu mau menolong Tetapi maksudnya tidak kesampaian Karena anak muda itu menolak bantuan Bahwa pada suatu malam Li Bo Pe lenyap dari penjara Hingga sekarang lewat dua tahun lebih Tek Nai Nai bingung saja Ia seperti orang mimpi Tek Siow Hang goyang kepala dan menghela nafas Warta itu sangat menggetarkan hatinya Ia kaget heran, kagum dan berkhawatir Benar Bo Pe itu sahabat sejati Tidak kecewa yang ia telah ikat tali persahabaran dengan anak muda itu Bagaimana ia telah dibela Bagaimana budinya telah dibalas Dengan pengorbanan jiwa raga Siow Hang sangat khawatir akan dirinya Bo Pe Tetapi Siulian sudah lantas menutur lebih jauh Bahwa selagi tidurnya nyak orang kirimkan ia surat dan pedang itu Siow Hang ambil pedang itu dan memeriksanya dengan teliti Kejadian itu bikin ia pun merasa heran sekali Tidak salah, ini pedangnya Saudara Bo Pe Ia kata Dan terus ia bakal surat dengan belasan huruf itu Tapi, begitu lekas sudah membaca Air mukanya mendadak jadi terang Dari bersenyum ia terus tertawa Ia jadi kegirangan Nona, kau jangan khawatir lagi Katanya dengan lagu suara gembira sekali Surat ini menunjukkan yang Saudara Bo Pe Sudah ikut tahu Kang Lam Ha O Si Jagotua Siulian merasa heran Ia awasi tuan rumah Siapa itu Ia tanya Ia itu orang macam apa Sebenarnya aku belum pernah bertemu dengan Ia itu Siow Hang menyahut Hanya pada sepuluh tahan berselang Aku telah dengar namanya yang besar Bukan melulu di Kang Lam Ia tidak ada tandingannya Juga zamannya itu Bugainya dan kemasyurannya tiada keduanya Dengan ayahnya Saudara Bo Pe Ia angkat saudara Saudara Bo Pe Sebetulnya lahir di Kang Lam Hanya karena meninggalnya Ayah dan ibunya Kang Lam Ha O Telah bawa ia ke Lam Kiong Diserahkan pala pamannya Menurut Saudara Bo Pe Waktu itu ia baru berumur 8 tahun Tidak bisa salah lagi Pahu itu tentunya tidak bisa lupa Keponakannya Maka ia telah menyusul kemari Justeru keponakannya mendapat susah Ia lantas menolong Atau ia telah datang kemari Karena ia dapat kabar Perihal keponakannya itu Masuk bui Aku percaya betul sekarang Saudara Bo Pe Berada bersama pehunya itu Barangkali Lewat lagi beberapa tahun Ia akan datang pula kemari Waktu itu tentulah bugainya Telah dapat kemajuan pesat Dan sifatnya juga tentu Akan turut berubah Xiao Hang ada begitu girang Sampai kaki dan tangannya Turut memain Baru sekarang Siulian mengerti bunyinya tulisan itu Orangnya sudah ikut Kang Lem Hao Tanda petik Tapi ia lalu tanya Li Bo Pe Sudah ikut Kang Lem Hao Kenapa ia tidak bawa pedangnya Melainkan pedangnya itu Ia antarkan Kepadaku di sini Selagi menanya begitu Nampaknya Si Nona kemaluan Rupanya ia mengerti Maksudnya Antarkan pedang Terapi ia sengaja Tanya Xiao Hang Untuk mendapat penjelasan Sebelumnya menjawab Xiao Hang sudah tertawa Lebih dahulu Malam itu Orang yang antarkan pedang Mestinya bukan Li Bo Pe Sendiri ia menjawab Orang itu mestinya Kang Lem Hao Rupanya Kang Lem Hao Ketawi yang diantara Nona dan Saudara Bo Pe Ada hubungan Sebagai Engko Dan adik Bahwa Nona Dengan menerjang Bahaya sudah Satroni penjara Untuk menolong Saudara Bo Pe Dari itu Ia sengaja Serahkan pedangnya Saudara Bo Pe Pada Nona Selaku tanda Terima kasih Si Ulian puas Dengan keterangan itu Ia manggut Keterangan ini Membuat Si Ulian ingat Kejadian Pada dua tahun Yang lalu Waktu ia mau Tolongi Li Bo Pe Di dalam gang Ia sudah ketemu Seorang tua Yang luar biasa Ia menduga Orang tua itu Tentunya Kang Lem Hao Sendiri Pedang ini Baik Nona Simpan Kata cuan rumah Pedang ini Pedang biasa saja Tetapi Dengan ini Saudara Bo Pe Sudah binasakan Selu POU Gui Hang Siang Hoa Chio Fang Leong Kim Tio Tio Gio Kin Dan juga Siu Biyer Tio Eye Kiepok Dengan ini Juga ia telah Percundang Ngikim Tufang Bo Yang tersohor Maka pedang ini Boleh dianggap Sebagai Pedang istimewa Tetapi surat ini Harap Nona Serahkan padaku Aku hendak Bawa dan Tujukan kepada Tiat Pua Belek Aku percaya Entah bagaimana Keras orang Bangsawan itu Pikirkan Saudara Bo Pek Dalam dua tahun ini Lantas Siu Hang Suruh Bujangnya Perintah Hock Chu Siapkan Kereta Ia sendiri Terus pergi Kedalam Akan Tukar Pakaian Tek Nainai Susul Suaminya itu Kau baru pulang Apa kau Tidak bisa Mengasoh Dahulu Barang Satu hari Kata istri ini Apa tidak Baik Besok Saja Kau Kunjungi Pua Lek Aku Tidak Perlu Mengasoh Siu Hang Kasih tahu Satu Tahun Lebih Aku Berdiam Di Sinkiang Selama itu Aku Telah Mengasoh Cukup Sekarang Oeyek Kiepok Telah Dibinasakan Oleh Saudara Bope Dengan Binasanya Dia itu Aku Tidak Punya Musuh Lagi Selanjutnya Asal Aku Mau Aku Bisa Mengasoh Sesukaku Tapi Setelah Mengucap Demikian Ia Menghala Napas Karena Ia Ingat Bope Yang Tidak Ketau Di Mana Dan Bagaimana Keadaannya Kalau Begitu Baik Kau Cukur Dahulu Mukamu Tek Nainai Kata Pula Tidak Usah Seng Suami Jawab Sekarang Aku Tidak Menjabat Pangkat Lagi Aku Boleh Pergi Dengan Begini Saja Menghadap Tiat Jiaya Aku Percaya Jiaya Tidak Tidak Ketemui Aku Karena Siulian Tidak Ada Di Antara Mereka Siow Hang Keluarkan Suratnya Kang Lam Hao Diperlihatkan Pada Istrinya Kemudian Dengan Tangan Menunjuk Keluar Sembari Tertawa Ia Kata Pula Kang Lam Hao Antarkan Pedangnya Saudara Bo Pada Nona Jiaya Ia Tentu Kandung Sesuatu Maksud Cuma Ia Tidak Jelaskan Itu Di Dalam Suratnya Ia Lalu Bacakan Bunyinya Surat Itu Dan Terangkan Artinya Kemudian Sembari Tertawa Ia Tambahkan Pedangnya Ditinggal Buat Jodoh Di Lain Hari Hahaha Sungguh Menarik Bunyinya Huruf Jodoh Itu Sementara Itu Ia Sudah Dandan Dan Kepalanya Memakai Kopia Kecil Yang Ditabur Batu Mustika Setelah Selipkan Surat Disakunya Ia Bertindak Keluar Dengau Ajak Siu Jaya Ia Naik Keratanya Akan Pergi Ke Rumah Nya Tiat Siau Pue Lek Duduk Di Dalam Keratanya Orang Boan Ini Gembira Sekali Hingga Ia Agaknya Jumawa Ia Seperti Mau Unjuk Pada Orang Banyak Lihat Ini Tek Nger Ya Sudah Pulang Ia Tetap Sebagai Mana Adanya Tidak Jadi Melarat Dan Tidak Binasa Juga Tapi Oeyek Yepok Malah Tulangnya Barangkali Sudah Rusak Selesai Kereta Lewat Dipaksin Kio Hocu Pun Berkata Pada Dua Tahun Kita Telah Lewat Disini Waktu Itu Sudah Mulai Malam Mendada Ada Rombongan Orang Jahat Yang Datang Menyerang Dengan Gunai Panah Gelap Dengan Golok Dan Tumba Selagi Orang Bertempur Polisi Kelihatan Mendatangi Syukur Lito Ayah Bisa Kalahkan Dan Usir Semua Musuh Dan Polisi Pun Bisa Diegos Kan Cuma Waktu Itu Pahakku Telah Kena Anak Panah Hingga Aku Mesti Berobat Lama Tanda Petik Hal Ini Baru Hari Ini Tek Syao Hang Dapat Tau Dengan Begitu Ia Jadi Dapat Tau Juga Selagi Ia Dikeram Di Penjara Heng Teo Bo Pek Dan O Iye Kiepok Sudah Bertempur Hebat Hanya Siu Bi Itu Selalu Mencurang Hal Ini Telah Menambahkan Kekagumannya Bagi Bo Budi Siapa Ia Anggap Kedalam Dan Dapat Bertemu Dengan Pengeran Bo An Itu Pada Siapa Ia Lantas Saja Unjuk Hormatnya Sambil Haturkan Terima Kasih Tiap Pue Lek Sambut Tamunya Dengan Girang Mereka Pasang Ngomong Syao Hang Menutur Halnya Di Sintiang Dan Menceritakan Tentang Li Dilengah Jalan Dengan Kesudahan Beberapa Orang Jahat Dapat Dibinasakan Bagaimana Gagahnya Pemuda Sili Itu Telah Binasakan Kiepok Dan Serahkan Diri Tapi Sekarang Ia Telah Pergi Entah Kemana Apa Yang Ketinggalan Dari Ia Adalah Ini Seraya Terus Keluarkan Surat Tinggalannya Kang Lam Hau Tiat Siau Pue Lek Penyaya Aku Memang Sudah Duga Bo Telah Ditolongi Orang Bahwa Penolongnya Mesti Jauh Lebih Li Hai Daripada Dia Kata Di pihak kantor Semua orang Bilang Bahwa Li Bo Telah Ditolongi Oleh Supo Ancu Si Bekas Tukang Warung Arak Ini Aku Tidak Percaya Supo Ancu Bukan Orang Ternama Di Kalangan Kang O Mustahil Bo Sudi Ikut Dia Sekarang Sudah Pasti Bo Telah Ditolongi Oleh Peng LEM Hau Dan Ia Tentu Telah Dibawa Dibawa Keselatan Tentang Pedang Yang Dikasihkan Pada Nona J Itu Sebenarnya Kang LEM H O Dapat Ambil Dari Aku Disini Dua Hari Setelah Kabur Ya Bo Pek Kyo Bun Tuk M O Tuk Telah Datang Padaku Memeritahukan Bahwa Bo Pek Sudah Minggat Ia Terangkan Karena Ia Tau Aku Perhatikan Bo Pek Ia Datang Untuk Mengasih Tau Saja Kemudian Tuk Itu Bicara Tentang O E Kie Pek Yang Ia Katakan Jahat Sekali Dan Pantas Binasa Bahwa Meskipun Bo Pemburon Ia Mengaguminya Dari Pembicaraan Lebih Jauh Samart Tuk Seperti Mau Unjuk Bahwa Minggatnya Bo Adalah Seperti Ia Yang Anjurkan Secara Diam Akhirnya Ia Bilang Umpama Kata Bo Belum Keluar Dari Paks Ia Minta Aku Kasih Kisikan Agar Ia Pergi Jauh Tentu Saja Mendengar Demikian Aku Tegur 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 Itu Aku Lalu Tegaskan Apa Adanya Perhubungan Di Antara Aku Dan Bo Lantas Aku Minta Upaya Ia Tukar Pedang Dengan Pedang Yang Lama Dan Agar Pedang Itu Diserahkan Padaku Aku Kata Aku Inginkan Pedang Itu Selaku Tanda Peringatan Mot Tegur Luluskan Perminta Dugaanku Malah Hari Itu Juga Ia Mengirimkannya Aku Taruh Pedang Itu Di Atas Meja Di Kamar Tulis Aku Pikir Buat Bikinkan Sarung Aku Sudah Pikir Bila Nanti Bumper Kembali Kemari Aku Hendak Kembalikan Pedangnya Itu Di Luar Dugaanku Sebelum Sarung Pedang Dapat Dibikin Pedang Itu Lenyap Sebelum Berada Tiga Hari Padaku Tentu Saja Aku Menjadi Haran Berhubung Keadaan Genting Karena Kaburnya Bopek Aku Tidak Perintah Orang Pergi Cari Pedang Itu Tetapi Tidak Dinyana Pedang Itu Sebenarnya Diambil Oleh Keng Lem HOO Dan Ia Serahkan Pada Nona Siulian Guna Dijadikan Tanda Mete Mendengar Keterangan Itu Siau Hang Pun Tertawa Selagi Bopek Berada Dalam Penjara Nona Siulian Sudah Satroni Penjara Dan Ajak Bopek Kabur Tetapi Bopek Tak Dapat Dibujuk Nyat Siau Puelek Kata Pula Tetapi Aku Percaya Selama Berada Berduaan Mereka Tentu Telah Beber Sehatinya Masing Bopek Memang Kukoi Perkataan Siapa Saja Ia Tidak Suka Dengar Tetapi Kalau Pahunya Kang Lem HOO Yang Rucoki Jodohnya Aku Percaya Ia Tidak Membantah Lagi Aku Percaya Betul Karena Kang Lem HOO Telah Kirim Pedang Itu Pada Nona Jie Dan Telah Tinggalkan Suratnya Di Belakang Hari Ia Akan Rangkap Jodoh Mereka Berdua Sekarang Nona Jie Berada Di Rumah Mu Baik Kau Jaga Supaya Ia Suka Tinggal Terus Sebab Kalau Sampai Ia Dapat Ingatan Akan Merantau Sesudah Ia Berada Di Luaran Sekalipun Kang Lem HOO Sukar Dapat Cari Dia Sia Hang Manggut Aku Punya Akal Aku Tidak Nanti Kasih Ia Pergi Ia Kata Sekarang Kemudian Tiat Pulek Kata Lagi Kendati Sudah Tidak Ada Oeyek Kiepok Kau Tetapi Harus Berlaku Hati Kau Harus Tahu Perkaraka Sendiri Sudah Diputus Dan Sudah Beres Tetapi Hal Barang Yang Hilang Tetap Masih Bergantung Di Antara Barang Yang Lenyap Ada Serenceng Mutiara Terdiri Atas Beberapa Ratus Butir Beberapa Butir Yang Terdapatan Di Rumah Nyayocun Jie Semua Itu Yang Kecil Kabarnya Ada 40 Butir Yang Besar Luar Biasa Yang Menjauhi Mutiara Langka Semua Mutiara Besar Ini Belum Ada Kabar Ceritanya Kau Telah Kembali Mutiara Itu Kau Sembarangan Waktu Bisa Bermet Remlet Pula Tanda Petik Siao Hang Belang Terima Kasih Buat Peringatan Itu Ia Pun Mengerti Yang Ia Benar Belum Bebas Sama Sekali Mereka Masih Bicara Lagi Sebentaran Kemudian Siao Hang Pamitan Pulang Tapi Ia Tidak Terus Pulang Ia Menuju Langsung Kepakaian Kegedung KHU Kong Ciao Akan Terima Kasih KHU Kong Ciao Juga Sambut Tamunya Dengan Girang Mereka Bicara Lama Juga Yang Dibicarakan Adalah Sama Dengan Apa Yang Siao Hang Percakapkan Di Pue Lhu Kemudian Siao Hang Pulang Barulah Sekarang Berkumpul Dengan Istrinya Dan Siulian Siao Hang Menutur Jelas Perihal Perjalanannya Istimewa Ke Sing Yang Tentang Berdiamnya Di Tempat Pembuangan Itu Ia Sebutkan Hal Tempat Terkenal Yang Ia Lihat Hal Orang Gagah Yang Ia Dengar Begitupun Beberapa Hal Lain Lagi Sampai Jauh Malam Baru Mereka Berhenti Pasang Ngomong Dan Masuk Tidur Mulai Esoknya Lantas Siao Hang Seperti Sekap Diri Ia Tidak Bikin Kunjungan Ia Pun Tampik Sembarang Tamu Kalau Ia Bertamu Begitupun San Chengli Orang Yang Lindungi Ia Dari Perginya Ke Singkiang Selama Ia Berdiam Di Tempat Pembuangan Hingga Kembalinya Sekarang Ini Muridnya Almarhum Jihong Wan Telah Diangkat Menjadi Piau Tau Dari Tai Hem Piau Tiam Berdiam Di Rumahnya Siao Hang Lewatkan Hari Dengan Belajar Menulis Huruf Besar Dan Membaca Kitab Hikayat Dan Lain Ia Telah Beli Sebuah Rumah Kecil Di Dalam Tiam Tiaw Teng Supel Ia Minta Jie Siulian Tinggal Di Rumah Itu Yang Ia Peraboti Lengkap Ia Minta Siulian Didik Ilmu Silat Pada Dua Anak Lelakinya Supaya Anak Itu Mengerti Silat Dengan Baik Dan Kemudian Bisa Menjaga Diri Siulian Suka Berdiam Di Rumah Itu Ia Suka Perempuan Ia Sendiri Selainnya Mendidik Dua Bocah Tek Juga Tidak Apakan Kepandayanya Hingga Ilmunya Tak Jadi Mundur Bahkan Bertambah Kalau Ia Sendiri Tidak Kunjungi Tek Nainai Siulan Suka Undang Nyonya Itu Buat Diajak Kongkau Maka Itu Kendati Ia Hidup Sendirian Ia Tidak Merasa Kesepian Hanya Kadang Saja Ia Suka Teringat Pada Li Bocah Dan Beng Su Chiao Sebab Ia Telah Simpan Tanda Mata Dua Orang Itu Li Bocah Punya Pokiam Atau Pedang Tajam Bergemer Lapan Dan Beng Su Chiao Punya Tusuk Kode Emas Atau Kim Che Yang Pun Bercahaya Berkilau Kilauan Kalau Ingat Itu Barulah Ia Unjuk Kesedihannya Tamat